Halo semuanya temen-temen Pat Goli Pastori Jadi hari ini aku lagi healing Jadi kalo musim panas tuh orang-orang Madri tuh semuanya pada berkunjung Ke daerah-daerah yang ada pantainya temen-temen Pat Goli Pastori Nah pantainya tuh ada masuk sebelah sana Terus hotel aku tuh emang sentral banget Jadi deket sama pantai Kicu Mau tau keseruan aku hari ini Sampai hari terakhir di Balensia Tetap stay tune di video aku temen-temen Oke temen-temen Jadi ini Suasana di teras hotel aku Hotel aku Jadi gini suasananya Disini tuh banyak banget apartemen-apartemen Tapi ini kalo menurut aku bukan apartemen ya Hotel Karena ini deket tempat Wisata pantai Ini ada rumah independ Terus ini hotel aku Sebelah sini Di sebelah sana itu ada pantai Bisa liat ya Tuh di bawah ada restoran Ini suasananya Ini tuh udah jam setengah 10 Jam 9.35 Tapi masih banget keliatan matahari Nanti mataharinya terbenam itu sekitar jam setengah 11 Atau jam 12 Setengah 11 sih udah tenggelam Tuh cantik banget ya Jadi ini pemandangan dari teras hotel aku temen-temen Bener-bener cantik banget kan Hai teman-teman Sekarang kita lagi britos Hai Brion with tomato Another And I don't know what I mean This is Brion with fish Original Spanish I don't know what I mean I don't know what I mean Cabro vece Cabro vece Cabro vece Jadi sebelah sana itu hotel kita Di sini tuh Apa namanya Karena lagi summer Kita kalau makan di luar Dan selalu nanya Karena aku sama suami tuh gak suka Sama yang namanya asap rokok Dan selalu nanya Namanya Selalu nanya Kalau misalnya di teras itu Boleh ngerokok atau enggak gitu Terus si waitress Atau Pelayannya tuh bilang Kalau misalnya Di sini tuh gak dibolehin ngerokok Jadi beda banget sama di Madrid Kalau misalnya di Madrid itu Terasnya emang 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 Boleh ngerokok Tapi kalau di sini gak boleh Gitu Terus juga Beda banget sama Orang-orang di Madrid Kalau orang-orang di Madrid itu Kerjanya bener-bener cepet banget ya Yang kayak Saset-saset Saset-saset Tapi kalau misalnya di Balensia ini Orang-orangnya santai Padahal kita cuma pesen Buat breakfast Kalau di Madrid tuh Kita mesen Apa namanya Mesen Roti atau pizza Itu 10 menit Udah dateng Terus yang anehnya nih ya Temen-temen ya Yang anehnya Kalau misalnya Di sini tuh Kayak makan banyak Itu porsinya gak dibolehin Aku gak tau ini Karena tradisi atau apa Tapi Kalau misalnya Tapi kemarin Kita coba Karena kan di Balensia itu Kan paling khas Sama paya ya Kita coba Buat Reservasi Karena emang Harus reservasi dulu Kalau gak reservasi Kita gak bakalan Dapet meja Karena rame banget Di sini tuh Lagi musim summer Lagi musim panas Terus habis itu Kemarin tuh Kita cobain Satu paya Yang sebelumnya Aku upload the story Satu paya Itu Kata orangnya Gede Dan cukup Untuk di luar Tapi karena kita Porsinya Porsi kuli Dan makannya tuh Bener-bener Banyak banget Karena waktu kemarin Juga lapar banget Dan satu Apa sih Satu loyang si paya Itu gak cukup Buat aku Sama suami aku Akhirnya Ini adalah nih Pak suami Pengen Ngenalin ke aku juga Karena ini aku First time di Balensia Suami aku bilang Boleh gak Dia nelfon si Rehistorannya Untuk reservasi Boleh gak Kalau misalnya Aku pesen Satu loyang paya Sama satu loyang Nasi Ada namanya Nasi Tinta cumi hitam Disini nasi negro Nasinya hitam Terus kata orangnya Berapa orang Kita cuma dua orang Oh gak boleh Cuman Gak boleh Pesenin salah satu aja Gak boleh dua loyang Emangnya kenapa kan suami aku Maksudnya Suami aku nanya Kenapa Karena suami aku kan Mau bayar Mau bayar Bayar Ya bayar Karena kan makan Terus gak dibolehin Sama mereka Itu gak tau kenapa Padahal kalau gak habis Kan bisa di take away Terus kita bisa makan Di hotel kan Tapi Restoran sini tuh Aneh banget Gitu loh Temen-temen Kayak Aduh Aduh Berapa peran deh Ini deh Berapa menit 20 20 menit 20 menit 20 menit Cuman kayak gini doang Tapi ini masih ada lagi Ini breakfast kita Aduh Ini dia coffee americano Kecil banget Kopinya Hehehe 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 Oke yang kedua Habra pece Hehehe Hehehe Duker meee Yes Hehehe Hehehe Dinci sejaknya Kayak di warung-warung gitu Scream Scream Orang Hehehe Dikin makan siang Waaang Hehehe 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 Tadah Aduh Aduh Hehehe Hehehe Sekarang kita mau ke Panta Hai, bangun tidur ku terus mantai Hai, good morning Ini kelihatan aku udah coklat Tapi dia tetap mengajak Kilo mantai Karena mantainya deket banget Sama hotel kita Hotel kita terus ada kesini Terus mantap ini Di depan Maybe sun don't want Daddy color brown Ini sekarang Hari Senin Tapi Today's Sunday Eh ya Monday Today's Monday Tuh, lihat Jadi dia suami yang baik Bawuin tas Jadi disini ada air Buat Bersih-bersih badan Tapi gak ada Kalau di Indonesia Kan ada tempat pemandiannya ya Kayak bilik gini Kalau disini gak ada Kalian cuma bilas Gini aja deh Gitu Rata-rata pantai di Spanyol tuh kayak gini Ini gak bisa buat diminum ya So, kemarin aku nanya ke suami aku Ini bisa diminum apa enggak Soalnya aku haus Suami aku gak boleh habis diminum Gitu Oke Finish berenang ya Disitu ada taman bermain juga Sebenernya kulit udah Coklat Astorannya Ya, because work maybe Di dalamnya kayak gini Sexy banget Amor Like kucing Tuh pantainya sebelah sana Bener-bener luas banget Sampai ke sana Sampai ke sana Sampai ke sana Sampai ke sana Wih, ah Extractor Kita udah selesai berenang ya Day, night, in Piera jadi vlog kita ada di sebelah sana kita lagi jalan-jalan malam karena the last night our vacation in Cuyara, Balencia kalian lihat disini suasana malam di pantai itu seperti apa sekarang udah jam jam 10 tapi masih keliatan matahari sedikit hai hi the gucci psst cola oh no, i'm right so beautiful tu suara suara wow suara 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 no Tidak! Itu bagus banget! Sekarang... Waktunya pulang Kita rent garasi juga disini, teman-teman Selama dua hari Nempong banget kan? Aku nggak bakal apa Tuh Tuh Nigi Niii Niaaaaaaaaaaaaaaaaaam Niii Nam bum Tidak 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 selamat menikmati